selamat datang di channel kotutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara membeli nitro menggunakan kartu debit guys btw sebelum lanjut kotor mau ngasih tahu dulu nih kartu debit yang digunakan itu kartu debit yang ada tulisannya Visa debit di kartunya ya guys ya jika enggak ada tulisannya bisa debitnya itu enggak bisa guys soalnya itu biasanya masih GPN atau biasanya kartunya itu cuma bisa digunakan transfer atau transaksi di dalam negeri kalau kartu Visa debit itu bisa digunakan transaksi dalam atau luar negeri guys nah kayak gitu guys kurang lebihnya kalau ada yang salah kan bisa komentar di bawah kalian koreksi lanjut yuk ke cara yang selanjutnya cara yang selanjutnya ya kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah dan jangan lupa nyalain tombol lonceng notifikasinya oke oke di sini kotor udah buka discord dan kalian lihat di sini ada penurunan harga di nitro basic dan nitro booster nah cara belinya gimana cara belinya kalian misalnya nih misalnya kalau kalian baru buka discord kita buka discord ya tampilan discord kan pertama bakalan kayak gini nah setelah itu kita buka di bagian user setting di bagian ini gambar bergiri ini user setting setelah itu kalian pilih di bagian nitro ini guys kalian klik di bagian nitro nanti bakalan muncul seperti ini nitro di sini ada nitro basic yang murah harganya dan nitro booster yang bedanya ini kalian bisa lihat kalau nitro basic itu ada upload maksimal 50 MB ke atas dan nitro booster itu memiliki banyak keuntungan dan kita bisa lihat di sini ada custom profile bisa ngebooster server orang lain dan lain-lain guys jadi bedanya banyak ya Nah di sini kotor mau ngasih contoh kotor bakalan beli yang nitro booster kita langsung aja pilih subscribe subscribe itu untuk beli ya Nah di sini ada pilihannya untuk beli ada yearly yang artinya tahunan atau monthly yang artinya bulanan kalau tahunan ini harganya segini guys 800.000 di sini kotor bakalan beli yang monthly aja yang harganya 83 tiga ribuan Oke setelah itu kalian pilih select nah di bagian sini ada dua guys ada Paypal dan Kart nah kalian pilih di bagian kartu ini guys Nah setelah itu di bagian kartu number sini kalian masukkan data atau nomor kartu debit kalian guys kartu debit yang ada di depan setelah itu di bagian bawah sini kalian masukkan experience date nya dan setelah itu di bagian CVC ini letaknya di mana nah ini letaknya ada di bagian belakang guys di bagian belakang kartu debit kalian oke dan name on the card ini kalian isikan nama yang ada di bagian kartu debit kalian guys Oke di sini kotor mau ngisi dulu dan di sini kotor bakalan sensor karena ini bersifat pribadi dan sensitif nah setelah kalian pilih next kalian isikan datanya ini guys data yang sesuai dengan kartu debit kalian guys Oke di sini kotor bakalan ngisi dulu dan kotor bakalan seperti tadi bakalan sensor Nah setelah itu kalian pilih next guys yang ini guys Nah setelah kalian pilih next nanti bakal muncul seperti ini perukas detail nah seperti ini pay for with seperti ini dan setelah itu kalian klik centang setelah itu kalian klik yang hijau ini get nitro monthly dan ini bakalan bergetar kalian nggak usah bingung nggak usah panik dan kita tinggal tunggu waiting for authentication Nah setelah itu bakalan muncul seperti ini jenius transaction authentication kalian tinggal cek HP kalian yang kalian daftarin di visa kalian atau kartu debit kalian nanti bakalan dikirim oleh pihak discordnya nomor OTP nya guys di sini kotor bakalan isi dulu dan kotor seperti biasa bakalan sensor guys nomor OTP nya karena ini bersifat pribadi nah jika sudah kalian pilih submit guys dan tada kalau sudah ada tulisannya seperti ini nitro aktif yang artinya nitro sudah aktif kalian tinggal klik got it untuk mengklaim kalian klik got it dan tada kalian bisa lihat di sini di bagian nitro sini itu sudah ada tulisannya nitro nitro booster monthly nah seperti ini guys nah ini menandakan kita sudah berlangganan nitro booster guys atau udah beli nitronya dan mungkin sama segini aja videonya ko tutorial jika kalian masih bingung kalian bisa tinggalkan komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye video selamat menikmati Terima kasih.